Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang cara menggunakan GarageBand di iPhone dan piano menggunakan suara MIDI dari piano menggunakan adapter ini. Kenapa harus pakai adapter? Karena kebanyakan MIDI dari piano menggunakan yang baru ya, kalau yang lama kita menggunakan MIDI yang model gini, sekarang kita biasanya menggunakan model seperti ini ya, kabel printer istilahnya. Saya akan menggunakan itu di piano saya, saya menggunakan di GX660 ya, tapi itu bisa dibakai di piano apapun sebenarnya ya. Saya menggunakan piano ini, biasanya biasanya terrancap di belakang sana. Oke, ini piano. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa menggunakan piano? Saya tunjukkan cara menggunakan MIDI di GarageBand ya. Saya menggunakan ini, menggunakan iOS. dan GarageBand saya ada di bagian sini, saya rekam juga nanti. Tapi saya tidak yakin ini rekamnya bisa langsung miring. Jadi saya buat, saya rekam ketika dia sudah miring seperti ini ya. Saya rekam. Saya rekam layarnya sekarang. Oke, mode rekam. Saya akan membuat sebuah lagu. Ini. Nah, di pilihan ini ada pilihan keyboard ya. Keyboard, drums, amplifier, audio record solit untuk nyanyi, string, dan macam-macam. Saya akan menggunakan keyboard, tetapi saya memilihnya Alchemy Synth ya. Kenapa? Karena pilihannya jadi banyak. Kalau cuma keyboard saja nanti nggak bisa diubah. Saya coba Alchemy Synth. Di situ. Akan ada banyak pilihan. Ini suaranya. Suaranya seperti ini nanti. Suara ini bisa dipilih. Jadi di sini aplik kaut formation. Saya bisa memilih misal scene saja. Kita bisa memilih B layer. Bisa seperti itu. Kita juga bisa memilih instrumen yang lain. Contoh di sini. Saya memilih keyboard. Kemudian suaranya. Kita bisa memilih keyboard. Bentar. Keyboard. Nah, pilihannya. Janganlah gemisin. Keyboard. Pilihannya adalah misal klasikan grain. Dari situ kita akan punya. Pilihannya. Sudah ketemu masalahnya. Masalahnya adalah. Kita tidak bisa membuat chord di sini. Nah. Sehingga. Kita perlu. Piano ini. Sehingga. Tangan kiri kanan kita bisa. Bebas. Nah. Bagaimana merekamnya? Sebenarnya biasa ya. Jadi kalau kita sudah punya itu. Di daerah sini. Ini. Itu ada pilihannya. Kita bisa merekam. Kita bisa melihat. Dulu. Oh. Tracknya di sana. Kita bisa tekan tombol merekam di sana. Karena akan. Menjawab yang harus itu. Stop. Di situ. Dengar tadi ada yang. Meleset sedikit. Kenapa? Karena saya menggunakan F. Tapi saya tidak menekan bass. Tapi T. Sehingga terlalu tinggi. Itu bisa dipenai di sini. Karena dia. Bisa di edit. Oke. Lihat editornya. Ini. Nah. Ini dia. Terlalu tinggi kan. Harusnya bass. Maka itu. Bisa kita turunkan. Nah. Kita mulai dari awal. T. 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 Tetukannya yang kurang ya. Oke. Itu bisa. Dikeser juga. T. T. Nah. Itu bisa kita geser. Bisa diperpanjang. Lihat ada garis-garisnya kan. Nah. Kita bisa mengeser di sana. Oke. Dari situ. itu kita akan punya kurang lagi yang itu paskan segini kita lihat kita bisa milih dari situ ya bisa jadi seperti itu dan kita juga bisa nambah lagi misal instrumen dari sini Alchemy scene tapi yang dipilih suaranya misal bukan epic cloud saya memilih keyboardnya saya pilih misal elektrik piano kita bisa memilih seperti itu atau grand yang tadi yang punya kita tadi ya suara itu bisa kita ganti dengan si suara tadi tadi kan kita punya piano ini bisa kita geser ke sana sehingga kita akan punya suara saya matikan metronomnya sekarang ini jadi suara elektrik piano dari situ kita bisa set juga misal tadi suaranya kan elektrik piano itu bisa kita ganti menjadi misal heavy metal origin gimana jika dijalankan kelemahannya apa tangannya hanya satu nah bagaimana agar bisa pakai tangan tangan dua maksudnya melebar itu ya saya perhatikan bahwa piano ini hanya mungkin untuk satu oktav bisa dibuat susun tetapi saya lupa caranya dan tetap tidak maksimalkan lihat layarnya segini dan bentangan chord atau kunci tangan kita tidak sama dengan seperti di piano yang biasanya sehingga kita perlu ini namanya usb itu kamera adapter jadi ini adapter sebenarnya untuk kamera untuk transfer foto dari kamera ke hp atau ke ipad ke iphone atau ke ipad ini bisa digunakan untuk ngejas juga dari sini yang kita butuhkan adalah usb nya ini kenapa karena kabel yang dari keyboard tadi ini kabel printer kita kabel printer yang dari piano tadi kabel midi ya istilahnya kabel midi nya itu menggunakan konektor usb sehingga kita perlu ini kenapa gak langsung ke iphone gak ada jadi harus perlu adapter tinggal kita ini yang tadi ya jadi lihat ini tadi saya geser kesini biar cepat saya tancapkan saja disitu saya pilih piano sekarang atau pilih yang lain saya pilih piano dari situ kita bisa saya kecilkan ya soalnya ini suara piano aslinya suara pianonya saya kecilkan jadi suara keyboard ini saya kecilkan maksimal sehingga yang terdengar adalah suara dari sini ini bisa kita ubah seperti tadi misal kita sedang dalam mode origin kita bisa atau yang origin tadi kita ganti ya jadi tadi heavy metal origin kita ganti menjadi keyboard lagi misal elektrik piano perhatikan bahwa suara ini suara dari hiphone bukan dari grand piano grand piano saya bukan grand ya piano elektrik saya suaranya seperti ini sedangkan yang ini suaranya adalah oktav yang mana yang terpencet ternyata gak kelihatan disini ya C4 C4 dari sini gak terdengar oke seperti itu kelebihannya adalah ketika kelebihannya adalah kita bisa main piano bebas seperti yang jadi ini saya set ke tadi ya oke saya akan melanjutkan disini saya geser ke sana ya oke kemudian saya akan rekam oh metronomia kalau lupa ngerekam seperti itu kita bisa selalu hapus kita mulai dari titik yang mana misal nyalakan metronomia jangan lupa lupa lagi oke kita bisa nge-set juga panjangnya ya tadi ini panjangnya cuma segini setelah itu habis nah kita bisa set panjang dari track ini track panjangnya sound setting nah jumlah track nya multi track running background lupa-lupa-lupa tempatnya bukan disitu ah ini plus section A 8 bar kita bisa pilih menjadi otomatik sehingga ketika merekam itu bisa terus lanjut oke saya akan mulai rekam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi harusnya harusnya saya tuh bisa di diotari juga jadi hasil rekamannya adalah seperti ini semuanya Ini Nah, ini kita bisa set Karena harusnya tidak seperti itu ya Edit Saya inginnya Ting Tera, sini Nah, stop Ini seharusnya Nah, kita bisa Coba Oke, selesai Jadi seperti itu Jadi Lumayan Enak sekali ya Jadi Di Garbage Band yang Ini Jika digabung dengan piano Jadi Lebih memudahkan Kemudian Tinggal satu Gimana cara Men-sharing ini Nah Kita bisa Setting Pilih Di situ ada pilihan Share Nah, share-nya Share song Bisa menjadi lagu MP3 Atau IVE Kemudian bisa ringtone Bisa project Project itu Untuk misal Digirim ke komputer Terus Dipakai Garage Band untuk komputer Misal Kalau kita ingin Nambah lagi Misal Karena ini Tadi bikinnya di Bis Di bis Gak ada piano ya Pakai yang midi tadi Seperti itu Atau song Kita bisa milih Settingan song Saya pilih song High quality Oke Share Share-nya kemana Kita bisa share Kemanapun Jadi Air drop bisa Whatsapp bisa Kemudian Sebentar Saya akan share Ke Telegram Ke tempat saya sendiri Itu bisa Kemudian Masih banyak Pilihnya Ada jingle juga Ke email bisa Ke Soundclub bisa Simple note Saya baru tahu Jadi Banyak sekali ya Pilihnya Di air drop bisa Message Saya lihat Apakah ada Share untuk file Succession Di dokumen Ternyata juga bisa Dokumen Anehnya Di sini File sendiri Gak bisa Jadi Paling aman Di share-nya Ke Telegram Ke Jiri sendiri Itu bisa Atau ke Air drop Kalau ke air drop itu Nanti Mesirnya Berarti Ke Laptop Laptop Export Sound dulu Sudah terkirim Oke Sudah Apakah ada pilihan lain Kita lihat Opsinya Share Copy Oh ini Move ini Hanya yang ganti Tempat saja Bagaimana kalau kita Sedang di dalam Di dalamnya Apakah ada pilihan Share Saya belum pernah Melakukan itu Saya lihat Sound setting Key signature Belum ada Saya tidak bisa menunggu Di daerah sini ya Adanya di daerah Maisong sini Khas Hasilnya Dimana Temui De Maisong Terima kasih F minor cukup praktis menurut saya dan jangan lupa kita selalu bisa mengganti suara yang misal tadi elektrik piano ya, bisa kita ganti dengan misal grand piano kita coba dengarkan bisa juga kita gunakan settingan grand ya sebentar, lewat sini bisa tidak harus ke strip dulu ya kemudian classical grand ini kita ganti menjadi origin heavy metal origin classical rock origin the class soul tentu saja tidak cocok ya karena sustainnya origin itu menjadi jadi shrill asli ya bukan sustain lagi beda jadi sustain yang kalau di piano bagus kalau di origin jadi aneh karena di origin tadi kayak gitu aslinya di piano halus halus oke seperti itu baik sekian saya untuk kali ini tentang penggunaan USB itu kamera adapter di MIDI elektrik piano untuk garage band for ears apa mend tidak mungkin ihm tidak can ah fed